Pemilu serentak 2024 tinggal 4,5 bulan lagi. Seluruh partai politik berupaya keras mendongkrak elektabilitas parpol dan baca pres yang diusungnya demi menjaring pemilih. Rakernas PDI Perjuangan hari ini juga untuk menyiapkan diri menghadapi pemilu membatang. Bagaimana elektabilitas PDI Perjuangan dan baca presnya? Survei Litbang Kompas yang dia biayai harian Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas bakal capres dalam simulasi 3 nama baca pres. Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan dan P3 memiliki elektabilitas 34,1 persen. Sementara elektabilitas baca pres Prabowo Subianto yang diusung partai Gerindra, PAN, Golkar, dan Nasdem 31,3 persen. Sedangkan baca pres Anies Baswedan yang diusung partai Nasdem, PKB, PKS elektabilitasnya 19,2 persen. Maksud kami untuk partai Gerindra adalah PAN, Golkar, dan Demokrat. Sedangkan Anies adalah Nasdem, PKB, dan PKS. Litbang Kompas juga melakukan survei terkait elektabilitas partai politik. Hasilnya elektabilitas PDI Perjuangan 24,4 persen, Gerindra 18,9 persen, PKB 7,6 persen, Golkar 7,2 persen, dan Demokrat 7 persen. Kinerja mesin parpol semakin bergerak kencang untuk mendapatkan hasil terbaik di pemilu serentak 2024. Tidak hanya pertarungan bakal capres, kontestasi pemilu 2024 juga pertarungan antar partai politik. Apakah PDI Perjuangan mempertahankan posisi pemenang pemilu di 2024 nanti? Rekan kami, Kiasir Nenek Ama, akan membahasnya usai tayangan berikut ini. PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional keempat. Sejumlah hal masuk agenda, pembekalan para caleg, hingga agenda strategis pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarno Putri, banyak bicara soal kedaulatan pangan. Megawati menyebut konsep kedaulatan pangan menjadi hal pokok yang ditawarkan PDI Perjuangan dalam pemilu 2024 dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Konsepsi kedaulatan pangan itulah yang ditawarkan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2024. Yang tinggal beberapa bulan lagi, PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah di dalam menjalankan politik kedaulatan pangan tersebut. Itulah komitmen pokok partai pada pemerintahan yang akan datang dengan memenangkan pemilu legislatif dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia ke-8. Sanggup! 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 Presiden Jokowi Dodo menanggapi pidato Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarno Putri, soal pangan. Jokowi mengaku telah bisik-bisik ke Baca Pres Ganjar Pranowo untuk langsung membuat kebijakan kedaulatan pangan jika Ganjar dilantik jadi presiden. Nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga soal sembahda pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya tidak ekspor pangannya. Baca Pres Ganjar Pranowo berjanjakan melanjutkan kebijakan Jokowi soal kedaulatan pangan. Ganjar menilai presiden Jokowi Dodo sudah meletakkan fondasi pertumbuhan yang kuat dan harus dilanjutkan. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Jokowi Dodo, buat saya pribadi beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Pertanian dan perikanan saat ini memang menyumbang sekitar 11% PDB. Kalau kita mau konsisten, maka PDB yang kita sumbang dari sektor ini bisa mencapai kurang lebih 3.000 triliun dengan peningkatan nilai tambah produk. Dan ini akan menjadi salah satu jalan Indonesia untuk keluar dari jebakan ekonomi pendapatan menengah. Dan kita harus hati-hati karena pertumbuhan ekonomi yang sudah dibangun fondasinya begitu kuat oleh Pak Jokowi, mesti kita teruskan. Mesti kita jaga, mesti kita percepat, dan mesti kita dukung semuanya. Rakernas keempat PDI Perjuangan akan berlangsung hingga hari minggu besok. Strategi pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akan menjadi agenda di hari terakhir Rakernas PDIP. Apakah akan ada kejutan pengumuman bakal Cawapres Ganjar Pranowo? Kita tunggu. Tim Liputan Kompas TV Mudah-mudahan sukses dan menghasilkan keputusan-keputusan. Ya saudara, PDI Perjuangan menggelar Rakernas keempat. Menariknya tema yang diangkat adalah terkait dengan kedaulatan pangan. Kenapa tema ini diangkat? Bukannya tema soal pemilu. Karena kalau kita berbicara ini persiapannya sudah semakin mendekati pemilu di 2024. Apalagi di bulan Oktober mendatangkan akan ada pendaftaran Capres dan Bajawa Pres. Kita bahas terkait dengan apa saja yang dibahas dalam Rakernas PDIP yang keempat ini. Bersama saya sudah hadir, Sekjen PD Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Salam sehat, Mas Hasto. Mas sehat, salam malam Mas Yasser. Mas Hasto, ini kalau kita berbicara semua partai ini sibuk mempersiapkan pemilu begitu kan. Tidak hanya pilek, tapi juga pilpres begitu. Tapi kenapa akhirnya PDIP mengambil tema yaitu kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat di Rakernas keempat ini, Mas? Justru ini hal yang sangat fundamental dari pemilu. Tadi Ibu Megha menyampaikan pangan itu nafas kehidupan. Mati hidupnya suatu bangsa, sangat ditentukan oleh pangan. Dan kemudian ada suatu idealisme dari PD Perjuangan untuk mengingatkan bahwa di dalam pemilu kita tidak hanya bicara figur calon presiden, calon wakil presiden dengan berbagai dansa politik. Tetapi yang sangat penting adalah komitmen terhadap masa depan. Komitmen di dalam menyelesaikan masalah rakyat dan hal yang paling fundamental itu adalah pangan. Maka dengan sentuhan teknologi, dengan pameran yang ditampilkan pangan plus, kita melihat bahwa kemampuan anak bangsa di dalam membangun supremasi Indonesia dengan menjadikan pangan sebagai lambang kepemimpinan bagi dunia itu suatu hal yang sangat menarik. Dan tadi begitu berbicara pangan, ternyata antara Bung Karno, Ibu Megha, Pak Jokowi, Pak Ganjar itu satu nafas. Bahkan Presiden Jokowi langsung mengatakan, kan satu hari setelah dilantik langsung bergerak untuk kedaulatan pangan. Itu kan pesan ideologis tetapi juga dikombinasikan dengan visi teknis dari Pak Jokowi yang luar biasa. Kalau berita bercerai soal kedaulatan pangan, ini kan sebenarnya sudah menjadi hal yang harusnya sudah dilakukan oleh PDIP di era Jokowi-Dodo 10 tahun sebelumnya. Nah yang menjadi PR, yang sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan ke depannya terkait dengan kedaulatan pangan ini seperti apa untuk Indonesia? Nah justru Pak Jokowi sudah meletakkan suatu fondamen kemajuan yang luar biasa. Tadi ditayangkan, disamikan oleh Pak Ganjar betapa Presiden Jokowi membangun infrastruktur bendungan damnya, kemudian saluran irigasi, kemudian mekanisasi di sektor pertanian. Itu meletakkan kemajuan dan teknologinya melalui riset dan inovasi. Kita lagi pamerkan, di situ ada misalnya benih-benih yang betul-betul khas Indonesia. Bahkan ada ayam, petelur yang sebenarnya genetikanya itu orisinal khas Indonesia. Import untuk pembenian pangan saja untuk ayam itu mencapai 1,6 triliun. Kalau kita produksi sendiri itu bisa 800 miliar rupiah dan akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Selama ini pangan dinilai hanya dari sisi sepertinya itu lumpur, sepertinya itu kemiskinan. Dan padahal orientasi seluruh kebijakan yang juga sudah diletakkan oleh Bung Karo Ibu Megapak Jokowi adalah bahwa falsafah Indonesia Merdeka itu dimulai dari petani. Ini yang kemudian kita angkat, tetapi kita tidak hanya bicara tentang politik ideologinya, tetapi secara teknokratisnya. Dan ini merangke dengan kemajuan yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ya, dan tidak hanya terkait dengan kesiapan di tingkat nasional begitu, tapi ancaman global begitu kan. Kalau kita lihat juga ada beberapa negara yang tidak melakukan ekspor terkait dengan pangan. Nah, ke depannya ini akan ada susun ulang atau strategi sehingga benar-benar kedaulatan pangan di Indonesia ini bisa tercapai. Apa yang menjadi rekomendasi dari PDIP? Ibu Megapak tadi menyampaikan ada delapan kebijakan pokok. Ini kan semacam manifesto kedaulatan pangan yang nantinya akan kita bahas di dalam rakernas menjadi suatu rekomendasi, menjadi suatu platform yang merupakan kesinambungan dengan visi teknis yang sudah diletakkan secara luar biasa oleh Bapak Presiden Jokowi. Sehingga ini akan kami percepat gerakan berdaulat di bidang pangan dengan delapan kebijakan pokok secara komprehensif yang disampaikan oleh Ibu Megapak dan juga dengan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi serta Pak Ganjar yang menempatkan pentingnya aspek-aspek teknologi, maka pangan plus, plus itu plus teknologi, plus pemberdayaan petani, plus rasa percaya kepada kekuatan bangsa sendiri, para peneliti sendiri. Ini akan menjadi kekuatan yang dasar bagi kemajuan Indonesia kita. Oke, nah menarik apa yang disampaikan oleh Mas Sasto, pemberdayaan dari petani. Ini masih menjadi isu yang selalu diperbincangkan, kesejahteraan petani yang masih kurang begitu di Indonesia. Nah langkah konkret apa sih sebenarnya yang harus dilakukan yang menjadi mungkin sebagai sebuah saran ataupun rencana dari PD Perjuangan sendiri sehingga ke depannya memang kesejahteraan petani ini menjadi salah satu hal yang utama untuk menciptakan kedaulatan pangan di Indonesia. Sebelumnya kan menarik-menarik kepentingan karena liberalisasi politik dan ekonomi setelah jatuhnya Pak Harto itu kan kemudian rekomendasi EMF kita meliberalisasikan. Tidak adanya biaya masuk bagi import-import pangan sehingga kita dibanjiri oleh produk pangan dari luar. Apa yang terjadi dengan pertarungan geopolitik Rusia-Ukraina yang juga kemudian pangan menjadi senjata, gantum menjadi senjata bagi kedua negara tersebut untuk menancapkan pengaruhnya bagi dunia. Lalu India juga dihadapkan pada krisis sehingga melarang ekspor pangan. Ada sembilan negara yang sudah melarang ekspor pangan. Maka pangan merupakan hal yang begitu strategis. Ini semakin menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa berbicara yang namanya membangun pangan kita tanpa melibatkan petani. Maka sentral kita adalah menjadikan petani sebagai orientasi kebijakan kita. Mengorganisir mereka. Tadi Bumika mengatakan dengan sentuhan teknologi. Ternyata kita tidak pernah mengintegrasikan sebelumnya misalnya tentang teknologi perakiraan cuaca terhadap masa tanam dengan petani. Kemudian bagaimana kita melakukan politik tata ruang. Bagaimana kita menanam berdasarkan memang peta dari tanah di setiap daerah di mana BIN sudah punya datanya. Pendeknya pangan merupakan hal yang sangat strategis. Justru di tengah kontestasi partai ketika semuanya berbicara elektoral, PDI menawarkan gagasan. Dan gagasan itu menjadi salah satu upaya juga untuk menarik hati para rakyat? Itu sesuatu yang embedded. Karena aspek ideologisnya ada, aspek historisnya ada, dan kemampuan teknokratisnya ada. Serta kemampuan mengimplementasikannya. Karena kami punya struktur partai, kami punya kepala daerah terbanyak 54 persen. Kami punya anggota legislatif terbanyak. Bahkan tadi begitu kita berbicara pangan semua menyatu. Antara Bumega, Pak Jokowi, Pak Ganjar. Kemudian saking semangatnya Pak Jokowi juga mengatakan, Pak Ganjar ini harus cepat-cepat sehingga satu hari setelah dilantik. Komitmen kedelatan pangan itu harus dilaksanakan dan kita bisa menjadi bangsa yang berdikari. Di samping kita ada pameran. Di situ ada pengolahan sorghum. Di situ ada kemampuan kita untuk mencukupi daging dengan cara kita sendiri. Tanpa menggantungkan pada impor. Tetapi selama ini tarik-menarik kepentingan dengan mafia. Import itu kan begitu kuat. Meskipun Pak Jokowi terus mencoba memerangi hal itu. Iya. Karena kalau kita berbicara soal pangan ini tidak hanya soal beras begitu ya. Tapi banyak kebutuhan pangan yang lainnya memang harus terpenuhi. Dan yang juga menarik adalah ini terkait dengan Rakernas PDIP ini. Tentu yang dibahas tidak hanya soal temanya yaitu kedelatan pangan. Tapi tentu harus membahas soal persiapan. Bagaimana persiapan Pilpres dan juga Pilek pastinya. Oh pasti karena hari pertama kita bicara pangan hari ini. Kemudian besok kami sudah berbicara tentang pemilu legislatif. Bagaimana pemenangan di setiap dapil. Bagaimana pergerakan seluruh calon anggota legislatif untuk mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo. Bahwa kepimpinan Pak Ganjar merupakan kesinambungan estafet kepemimpinan dari Pak Jokowi. Kemudian pada hari minggu kami akan membahas tentang strategi Pilpres. Ini satu nafas hari ini narasinya. Dan ini sudah dikodok sebelumnya. Kita sudah mengadakan banyak FGD dengan para pakar. Nah ini juga yang menarik nih saudara terkait dengan Pilpres. Apakah yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nih ya menjadi Bacawapers. Apakah ini yang akan juga dibahas di Rakernas ini. Kita tahan dulu ya Mas Sasto ya. Kita akan perbincangkan usai jadah berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih dari Arena Rakernas PDIP keempat. Yang mengangkat tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Dan masih bersama saya Sekjen PDP Mas Sasto Gersianto. Mas berbicara soal tema yang diangkat. Apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah strategi begitu. Mengangkat tema kedaulatan pangan. Yang nantinya ke depannya akan dijadikan sebagai bahan. Dalam tanda kutip materi kampanye ke depan gitu. Ini adalah komitmen. Komitmen. Yang berangkat dari problematika rakyat. Karena tadi Presiden Jokowi menyampaikan masalah harga beras yang naik. Bagaimana pertarungan geopolitik menjadikan banyak negara yang kesulitan terkait dengan masalah pangan. Dan kemudian PD Perjuangan menjawab dengan 8 kebijakan pokok kedaulatan pangan. Yang sentralnya adalah petani, nelayan. Dan apa yang bisa kita lakukan. Sekiranya pendekatannya hulu hilir. Kita bisa berdikari di bidang pangan. Dan ini menjadi lambang supremasi kita. Kepemimpinan kita bagi dunia ke depan. Karena kita negara yang begitu dikarunai dengan diversifikasi pangan yang luar biasa. Belum lautnya. Dan itu sehat. Bayangkan sekarang konsumsi kita 96 kilogram beras per tahun. Tingkat kecederasan kita, IQ anak-anak kita relatif rendah dari negara lain. Ini kan ancaman bagi masa depan. Maka kami berbicara fundamental. Ini bukan sekedar strategi. Ini fondamen yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia Raya. Dan nanti ini ditawarkan oleh PD Perjuangan bersama Pak Ganjar Pranowo. Menjadi komitmen. Yang satu hari setelah dilantik. Tadi arahan Presiden Jokowi. Harus sudah dijalankan. Nah ini nih menjadi komitmen dari Baca Pres Ganjar Pranowo. Berbicara soal Baca Pres. Baca Presnya bagaimana nih Bang? Ya kan sudah dilakukan dialog yang cukup dalam. Bahkan sebelum diumumkan pada tanggal 21 April. Ibu Mega sudah berbicara, berdiskusi mendalam dengan Bapak Presiden Jokowi. Saya menjadi saksinya bersama dengan Mas Pramon Anung. Pada tanggal 21 April juga ada diskusi yang mendalam. Kemudian Ibu Mega juga menerima masukan-masukan dari para ketua umum. Jadi mula-mula nama yang muncul itu kan ada kan. Mula-mula ada Pak Ibuan Kamil. Ada Pak Sandiaga Uno. Ada Pak Erick Tohir. Kemudian Pak Andika Perkasa. Ada Pak Mahfud MD. Ada Pak Basuki. Ada Tuan Guru Bajang. Ini kan nama-nama yang muncul pada awalnya. Yang kemudian dikerucutkan, dikerucutkan. Kita lihat bagaimana respon dari rakyat, bagaimana respon dari partai sendiri, dari tokoh-tokoh masyarakat. Kita lihat aspek elektornya. Tapi yang penting adalah komitmennya bagi masa depan. Kesesuaian ditunggal dengan Pak Ganjar Panawas. Kesesuaian ini sudah ditemukan belum? Nama itu sudah mengerucut. Nama sudah mengerucut. Nanti momentumnya dari Ibu Mega Wati Sukarno Putri untuk diumumkan pada kalkulasi waktu yang tepat resultante dari berbagai aspek. Ini kalau berbicara soal mengerucut nih Mas Hasto. Kalau mengerucut kan bisa menjadi tiga, jadi dua. Begitu. Ini mengerucut menjadi berapa nama? Nah terakhir Pak Puan kan menyampaikan sudah mengerucut menjadi lima nama. Ya dari lima berarti sudah jauh lebih kecil daripada lima nama itu. Satu nama? Ya kita lihat pengumumannya nanti. Boleh disebutkan nggak? Dua nama atau satu nama Mas Hasto? Ya tadi kan ada ikut secara daring. Ada yang juga yang ada di sini. Oke. Ya ada nama-nama yang ikut secara daring dan yang ada di sini itulah. Tapi ini kan kewenangan dari Ibu Mega Wati Sukarno Putri. Jadi beliau sampai saya melihat sendiri berwaktu yang lalu setiap malam melakukan zikir. Dan kemudian memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Ibu Mega menyampaikan kepada saya. Tok apa yang kita lakukan untuk mengusung Pak Genjar Pranowo dan nanti Wakil Presiden yang akan saya putuskan. Itu bukan semata-mata buat PD Perjuangan. Bukan semata-mata buat saya. Ini adalah buat bangsa dan negara. Sehingga beliau melakukan suatu kontemplasi yang mendalam. Melihat problematika dari rakyat Indonesia. Carut-marut berbagai persoalan ini. Apa masalahnya. Dan kemudian bagaimana itu dijawab oleh PD Perjuangan. Tunggu saja dengan mendengarkan bagaimana kehendak rakyat itu. Dan mendengarkan aspirasi dari kader PDP yang hadir di Rakenas ini ya. Karena hari ketiga pembicaraannya soal Pilpres. Apakah itu juga menjadi salah satu? Kalau itu tidak dibahas di sini. Oh tidak dibahas. Karena itu kan Ibu Mega ini kan dengan hak berogatif yang beliau terima dari Kongres. Itu justru mengemban suatu tanggung jawab. Untuk mencari pasangan yang terbaik. Pasangan yang betul-betul berdedikasi bagi Indonesia Raya. Karena Ibu Mega mengingatkan kepada saya. Istana itu seringkali tidak hanya wajah terang. Tetapi juga ada sisi-sisi gelap kekuasaan. Maka diperlukan sosok yang baik dan bijaksana, bijaksana yang baik. Yang berkomitmen total untuk kemajuan Indonesia kita. Maka hari ini kita landasi dengan petani, dengan nelayan, yang juga dengan buruh tadi Ibu Mega menjelaskan. Meskipun karakternya berbeda-beda satu sama lain. Tetapi oleh sentuhan politik yang berpihak. Dari hulu kehilir melalui risetnya, melalui penguasaan ilmu pengetahuan, penggemblengan sumber daya manusia Indonesia agar punya daya juang. Kita bisa menjadi hebat dari masalah pangan. Padahal kita punya yang lain. Kita punya laut, kita punya tambang. Tetapi skala prioritas yang terpenting adalah pangan ini kita harus berdaulat. Pangan ini yang harus berdaulat dan ini akhirnya menjadi salah satu tema besar yang diangkat dalam Rakenas PDIP keempat ini. Namun apapun yang sudah disusun, begitu kan rancangan yang merupakan kebijakan, tentu harapannya bisa dilanjutkan. Nah keberlanjutan ini yang harus dipastikan oleh PDIP. Baca Pres Ganjar bisa memenangkan periode selanjutnya. Nah ini yang menjadi strateginya akan seperti apa ini? Ya strateginya ini kan intinya memenangkan hati rakyat. Tetapi rakyat kan harus mengenal dulu. Maka ini dengan Rakenas ini seluruh tiga pilar parti bergerak semakin masif. Apalagi dengan arahan dari Pak Jokowi tadi. Sehari setelah dilantik, itu harus mempercepat kedaulatan pangan itu untuk dijalankan. Dan merupakan kesinambungan visi teknokratis yang sudah dijalankan dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi. Artinya ini kan arahan dari beliau yang harus kami jabarkan. Itu juga menjadi bagian dari strategi. Bahwa kami bukan strategi yang asal-asalan lalu mengatakan memberikan makan gratis. Makan gratis kalau itu semuanya import. Tapi kami hal yang lebih fundamental. Bagaimana kami berpihak pada petani, pada nelayan. Tetapi melalui pendekatan dari research-nya. Dari semangat berdikarinya. Dari menempatkan petani nelayan sebagai sentrumnya. Kami memberikan sistem pangan yang menjanjikan jalan kemakmuran bagi Indonesia Raya kita. Itu yang ditawarkan oleh PD. Itu bagian dari strategi. Tinggal nanti komunikasi politiknya bagaimana, door-to-door-nya bagaimana. Dan untuk Pilpres, kami kan punya tim pemenangan nasional yang handal. Ada Pak Arsat Rasid, ada Pak Andika Perkasa, ada Pak Gadot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, Beni Ramdhani, Pak Ahmad Basarah. Dan kemudian Mas Prananda, Mbak Puan Maharani itu hampir setiap hari. Jadi mesinnya itu sudah siap. Tinggal menambahkan beberapa hal yang belum lengkap. Tinggal di daerah-daerah. Karena hari ini kami keluarkan instruksi kepada Partai Politik Pengusung Pak Ganjar, agar pembentukan tim pemenangan di daerah itu segera dilakukan. Nah ketika syarat-syarat secara struktural ini sudah dipenuhi, visi-misi sudah selesai, dan kemudian strategi komunikasinya itu sudah selesai, relawannya masing-masing sudah sangat jelas segmennya, maka disitulah momentum yang tepat untuk mengumumkan siapa yang akan dampingi Pak Ganjar. Oke, momentum yang tepat. Dan lagi-lagi balik lagi, ini tergantung dari keputusan dari ketum PDIP Megawati Soekaruputri. Ya, karena aspek-aspek resultantenya kan tidak hanya Bumega. Misalnya terhadap tim pemenangan, itu kan berada di Pak Arsyat. Kemudian kalau bagaimana parti-parti menyiapkan pembentukan tim pemenangan di daerah, berarti kan kita melibatkan P3, Perindo, dan Hanura. Itu resultantenya. Kemudian juga melihat momentum politiknya. Istilahnya kita menanam saja, itu kan melihat cuacanya. Jangan sampai pas kita menanam, padi, kemudian musim kering berkepanjangan. Maka ketika diumumkan, itu betul-betul. Indeks sahamnya meningkat, kemudian ada antusiasme dari rakyat, wah ini memang pasangan yang berdampingi Pak Ganjar. Padahal Pak Ganjar sendiri itu sudah berprestasi, kepemimpinannya rendah hati, keluarganya itu juga menjadi teladan anaknya. Mas Alam Ganjar itu juga menjadi sesuatu yang surprise bagi anak-anak muda. Bu Siti Atikoh, sehingga nanti ada momentum, ada elemen of surprise-nya ketika diumumkan. Elemen of surprise-nya. Kalau Mas Hasto ini kan senang dengan kode-kode begitu ya. Nah, kalau pertanyaan saya, apakah baca pres yang nantinya dipilih oleh Ganjar itu hadir tadi di Rakernas? Bisa dijawab enggak Mas? Itu Ibu Mega yang bisa menjawab. Oke, terakhir nih, Mas Hasto, terkait dengan perbincangan kita soal ini. Meyakinkan masyarakat bahwa kedaulatan pangan itu bisa tercapai. Tentu bukan hal yang mudah. Tapi setidaknya dari Rakernas PDIP keempat ini yang mengangkat soal kedaulatan pangan. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sehingga ketika berbicara soal kedaulatan pangan, mereka punya harapan. Oh, walaupun sedikit ya, terkait dengan tercapainya kedaulatan pangan di Indonesia. Ya, karena selama ini cara pandang yang salah, bahwa sektor pertanian itu sepertinya bersentuhan dengan kemiskinan, bersentuhan dengan lumpur, dengan matahari yang begitu terik. Padahal sektor pangan itu kehidupan. Bahkan Ibu Mega tadi mengatakan para peneliti yang bergerak di bidang pangan, untuk on farm of farmnya, untuk pengolahan pangan, itu menjadi pahlawan masa depan. Tadi ada, saya menemukan ada penelitian tentang alpukat misalnya. Itu bisa mengurangi ketergantungan pangan kita. Kemudian ada itik, kemudian ayam yang genetikanya itu berasal dari dalam negeri sendiri. Sehingga ini mampu mengurangi belanja yang menguras devisa kita keluar. Tapi selama ini sering kita kurang percaya diri. Padahal Pak Jokowi sudah beruang kali membangkitkan rasa percaya diri itu. Kalau Bung Karo meletakkan landasan falsafah pembebasan kemerdekaan Indonesia itu pada petani, pada nelayan, dan kemudian juga pada buruh kaum miskin, kemudian Bung Mega menyelesaikan krisis, Pak Jokowi menyebarkan secara teknokratis. Pak Ganjar mempercepat dengan teknologi, dengan pertanian plus tadi. Baik. Hasta Kristianto, Sekjen PD Perjuangan. Terima kasih. Sama-sama. Setelah berbagi informasi terkait dengan Jalan Nyara Kernas keempat PD Perjuangan yang mengangkat tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat.